Tidak bisa dibangun rumah DP0 tapi tetap dibeli Masa Anis gak tau? Ditulis oleh Sardi di seward.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Program rumah DP0 rupiah yang sejatinya menjadi program pamungkas Anis untuk mengalahkan Ahok Ternyata menemui banyak kendala Selain terlalu muluk dan pernah disindir Ahok Ternyata targetnya dipangkas dengan persentase yang tak tanggung-tanggung mencapai 95,5% Selain itu ternyata lahan yang dibeli untuk rumah DP0 rupiah bermasalah Ada indikasi korupsi dalam pengadaan lahan dimunjol Saya singkat saja, kasus ini bermula saat perumda pembangunan Sarana Jaya atau BUMD DKI Jakarta Bekerjasama untuk mengadakan lahan dengan PT Adonara Pro Pertindo Kemudian dilakukan perjanjian jual-beli dihadapan notaris Pada waktu yang sama juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% Atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah Ke rekening wakil Direktur PT Adonara Pro Pertindo Lalu beberapa waktu kemudian Sarana Jaya kembali membayar sekitar 43,5 miliar Intinya, dalam pengadaan tanah dimunjol, Sarana Jaya diduga melakukan perbuatan melawan hukum Yaitu tidak ada kajian kelayakan terhadap objek tanah Tidak melakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP Serta adanya dokumen yang disusun secara backdate Hasilnya dirut saat itu, Yuri Cornelis menjadi terdakwa dan sedang menjalani sidang Menurut Jaksa KPK, hasil kesimpulan konsultan tanah atas lahan munjol Ternyata tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk program hunian DP 0 rupiah Tapi Yuri Cornelis tetap membeli lahan itu dan diperuntukkan buat program rumah DP 0 rupiah Pembelian tanah juga dilakukan padahal kajian aspek bisnis, legal dan teknis Serta penilaian appraisal belum dilakukan sama sekali Sementara itu tim investasi perumda pembangunan Sarana Jaya atau PPSJ mengatakan 73 persen lahan dimunjol itu berada dalam zona hijau rekreasi Sehingga tidak sesuai dengan peruntukan Ada aturan yang menyatakan lahan berzonasi hijau tidak dapat dilakukan pembangunan Apalagi menjadi hunian vertikal Jaksa menyebut tanah dimunjol tidak memiliki manfaat Sehingga merugikan negara sebesar 152 miliar rupiah Intinya begitulah Sudahlah programnya bombastis Target pembangunan dikurangi drastis Pengadaan lahannya pun tersangkut kasus korupsi Triple uppercut yang membuat rakyat yang bermimpi punya rumah terjangkau tanpa DP Akhirnya pupus Sebenarnya dari awal saja sudah bisa ditebak Program ini muluk dan tidak akan berhasil Tapi supply and demand selalu ada Yang membohongi dan yang bersedia dibohongi Saling melengkapi maka terjadilah hal ini Kalau mau berpikir waras program rumah DP 0 rupiah itu tidak mudah terwujud Tapi Andis menggampangkan semuanya dengan alasan keberpihakan dan ingin jadi gubernur Makanya program ini sangat dipaksakan dan beneran bermasalah Dan lucunya lagi awalnya pernah bilang rumah tapak Tapi ujung-ujungnya hunian vertikal juga karena lahan terbatas Dan bicara soal hunian vertikal Pasti lebih bagus program gubernur terdahulu Lebih logis dan tidak ada janji monis yang berujung ngeboh Padahal hanya sedikit sisa waktu penjabat Tapi Rusunawa sudah banyak beroperasi Coba bandingkan dengan gubernur yang sekarang Rumah DP 0 rupiah yang terbangun cuma ada berapa Beginilah kalau gubernurnya lebih memuja gagasan dan kata-kata Tak mau hanya kerja tapi harus ada gagasan Narasi dan kemudian karya Bahaya kalau karya tanpa narasi dan gagasan Hasilnya memang sangat spektakuler Gain waring, seni bambu, seni batu, tugu-tugu entah apa Yang jumlahnya lumayan banyak Gagasan yang menakjubkan Kira-kira berapa lama Anis memikirkan gagasan seperti ini ya Apakah makan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan Dan pertanyaan yang paling penting adalah Publik pun heran apakah Anis tidak tahu sama sekali pencairan anggaran sebesar itu Anggaplah Anis tak tahu Masa sih kecolongan terus Dan yang paling aneh adalah apa saja kerja TGUPP bidang pencegahan korupsi Mencegah korupsi tapi malah sering kecolongan Gaji fantastis tapi kerja sungguh tak becus Sama seperti atasannya Ini sungguh bahaya sekali Anggaran bisa dengan mudah dipermainkan Dimanipulasi dan digunakan seenak jidat Satu lagi yang masih belum terbongkar Formula E Semoga cepat diusut juga karena syarat dengan kejanggalan Apalagi yang bersangkutan sangat ketakutan diinterpelasi Bagaimana menurut Anda? Potensi besar Smelter Freeport Gersik versus peletakan baut pertama Formula E yang enggak jelas Ditulis oleh Widodo SP di seward.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Daftar pencapaian prestasi besar era pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin panjang Dengan dimulainya pembangunan Smelter Freeport yang berlokasi di Gersik, Jawa Timur Proses geran breaking alias peletakan batu pertamanya sudah dilakukan dan diprediksi akan langsung menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja selama proses pembangunan Smelter itu dilakukan hingga rampung dan siap beroperasi penuh Hal yang fantastis adalah potensi dihasilkannya sekitar 35 ton emas dari Smelter Gersik itu Senilai kisaran 30 triliun rupiah lewat proses pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga Juga dari hasil pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan berbagai logam berharga lainnya Seperti dilansir dari laman kompas, saat proses geran breaking dilakukan, Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Erick Thohir Mengungkap kemampuan produksi Smelter PT Freeport Indonesia di Gersik itu memang luar biasa Dengan nilai investasi yang tak kalah fantastis, senilai 42 triliun rupiah Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya Sehingga nanti kita bisa hasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun rupiah Kata Erick Thohir Nah, sembari menantikan kelanjutan dari proyek pembangunan Smelter PT Freeport itu Kita juga sedang menantikan realisasi kabar soal pendapatan PT Freeport yang tembus 100 triliun rupiah Tepatnya 105 triliun rupiah Atau naik lebih dari 50% dibandingkan pendapatan sebelumnya Kondisi yang sangat dipengaruhi dengan direbutnya kebali penguasaan saham PT Freeport Dari kisaran 9% menjadi 51% pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Bukan masanya mantan Presiden SB ya tentunya Perlu diingat baik-baik dan dicetak tebal supaya jangan sampai kelek ada klaim yang keliru Selain itu, kenaikan pendapatan secara keseluruhan juga ikut menaikan keuntungan bersih pada tahun ini Dari yang semula ada di kisaran 10 triliun rupiah menjadi 40 triliun rupiah pada Desember 2021 Sementara itu bagi Presiden Jokowi, pembangunan Smelter di dalam negeri bertujuan untuk memperkuat realisasi industri Khususnya sektor tembaga dengan fakta bahwa cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia sangat besar Sehingga Indonesia masuk sebagai tujuh negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia Ini yang kudu dipastikan supaya potensi keuntungan besarnya juga dapat dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk Supaya rakyat Indonesia juga bisa mengecap manfaat dari betapa kayanya negeri ini Dengan potensi sumber daya alap luar biasa yang Tuhan anugerahkan Masalahnya sekarang tentu bukanlah keraguan apakah smelter ini bisa selesai Lalu segera digaspol supaya target produksi tembaga dan logam-logam berharga lain dapat dimaksimalkan Melainkan apakah ke depan proyek besar warisan pemerintahan Presiden Jokowi ini bisa dijaga dan dipastikan hasilnya bermanfaat untuk negeri ini Untuk itulah kita perlu doakan dan harapkan agar Presiden Republik Indonesia selanjutnya dapat senada dan seirama Juga menangkap kerinduan seorang Jokowi agar potensi negeri ini dimaksimalkan dan hasilnya dipakai buat kepentingan rakyat Oh iya, saya baca-baca berita kalau proyek smelter PT Freeport Grisik ini akan rampung pada 2023 lagi Semoga penyelesaian tidak sampai molor Sehingga Presiden Jokowi masih ada waktu sekitar setahun buat memberi arahan dan memastikan tahun pertama produksinya nanti bisa berjalan dengan lancar Guna memberi dorongan awal untuk tahun-tahun berikutnya Mohon jangan bandingkan proyek megah ini dengan pembuatan sirkuit Formula E Karena sangat tidak sebanding, lawang peletakan batu pertamanya saja masih tidak jelas begitu kok Boleh ya saya pakai istilah itu? Kan lokasinya belum jelas Jadi kalau mau dibikin acara peletakan batu pertama kan susah juga Mantingan letakan baut bisa di meja sanggah benar Akhirnya silakan para haters abadi Pakde Jokowi terus nyinyir sampai maaf mulutnya suwe Yang jelas prestasi dan berbagai kebijakan Jokowi sejak pertama menjabat 2014 sampai hari ini gak bisa disangkal Masih ada pula deretan proyek besar yang masih akan kita saksikan bersama selama 3 tahun berikutnya Silakan kalau ada yang mau kejang-kejang atau sampai struk sekalian Gara-gara tensinya naik sampai ambiar buat para haters Jokowi Bagaimana menurut Anda?